Dan bagi Anda yang akan melakukan perjalanan murik menggunakan mobil pribadi, roda 4 menjelang lebaran, kami memiliki sejumlah tips yang bisa Anda terapkan agar perjalanan murik Anda aman dan lancar. Berikut liputannya. Pemirsa salah satu hal identik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjelang lebaran adalah mudik ke kampung halaman. Nah bagi Anda yang berencana untuk mudik khususnya menggunakan kendaraan pribadi roda 4, ada sejumlah hal yang wajib Anda perhatikan. Nah sebelum melakukan perjalanan jauh, Anda bisa memastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Anda bisa datang ke bengkel terdekat sesuai dengan domisili Anda. Ya Pak, kan saya berencana mudik ke Surabaya, Pak. Lantas apa saja, Pak, yang harus diperhatikan, yang harus dicek agar perjalanan mudik saya aman? Oke, pertama, Mbak, yang diperhatikan adalah satu rem ya, Pak. Harus diperiksa. Kedua, PAN. PAN ini kondisi seperti apa. Kalau memang sudah halus ya sebaiknya ganti karena perjalanan jauh. Itu penting. Kedua, Mbak, air radiator. Selanjutnya air aki seperti ini ya, Pak. Ini airnya harus perhatikan, ini radiatornya. Ini harus diperhatikan, Mbak, sebelum jalan. Terus, tidak salah pentingnya adalah AC mobilnya, Mbak. AC itu sangat, apa ya Pak, dibilang krusial. Kebutuhan pokol ya, Mbak ya. Karena apa, antisipasi. Kalau nanti perjalanan jauh ini tiba-tiba kita membawa keluarga, AC bermasalah di jalan. Nah, itulah yang harus kita hindarkan. Oke, nanti sebagusnya itu, Pak, berapa ini, Pak, ngeceknya sebelum hari keberangkatan, jeda waktunya itu berapa lama, Pak? Kita usahakan dua minggu sebelum hari H. Kenapa begitu? Karena nanti kalau antisipasi, Mbak, kalau mungkin ada sesuatu hal yang kurang pas atau mungkin ada kurang-kurang enak, kan bisa masih komplain ke bengkel, gitu kan. Jadi, masih aja sudah waktu lah. Jangan sampai yang terjadi besok mula, hari ini masuk bengkel, nanti kalau, ya, antisipasi sih kalau tidak ada masalah, tidak apa-apa. Kalau ada masalah, nanti sudah di jalan, bengkel sudah tutup, repot kan? Bapak, tadi Bapak ada tips-tips bagi masyarakat, seperti saya gitu, yang mudik menggunakan kendaraan pribadi roda 4 sendiri, khususnya terkait dengan keadaan mobilnya sendiri, Pak? Oh, tip-tip yang paling ringan kan ada filter, Mbak, di dalam, ya, AC ya. Filter AC itu bisa dibersihin sendiri. Nanti mungkin tak kasih tahu lah ya, cara apa, nanti tak kasih. Itu tip yang paling ringan. Bisa kita lakukan sendiri tanpa bengkel, bisa juga. Ya, pemirsa, selain memastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan priba, saya memiliki sejumlah tips lain, nih, bagi Anda yang tidak mudik menggunakan kendaraan priba di roda 4. Yang pertama adalah pastikan kondisi dari pengendara dalam keadaan yang fit dan juga priba. Selanjutnya, jangan lupa, nih, membawa bekal untuk sahur ataupun buka ketika sedang dalam perjalanan. Nah, yang ketiga, ini juga perlu, nih, diperhatikan adalah Anda harus mengisi terlebih dahulu bensin, kemudian juga kartu elektronik atau e-tol sebelum berangkat mudik. Dan yang terakhir adalah, ini, nih, sering ketinggalan, penyiapkan uang cash untuk berjaga-jaga. Nah, pemirsa, saya sudah siap untuk mudik ke Kampung Halama. Pemirsa harus selalu ingat untuk menjaga stamina apabila mengantuk ataupun lelah, menepilah terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari Jakarta, Yasmin Atanya, Leman, Ayus, melaporkan. Terima kasih.